Ya tadi itu di video sebelumnya sudah dibahas mengenai kerukunan tutus Tuhak dan tutus Anum Sempat terakhir itu Pangeran Nasrud mengambil istri dari anak Sultan Suleman Rahmatullah Gusti Khadija, Saudara Sultan Adam Untuk merukunkan tutus Tuhak dengan tutus Anum, dinasti tutus Tuhak Merukunkan, melahirkanlah Pangeran Antarsari yang mengambil istri dari anak Sultan Adam Jadi anak Sultan Adam diambil istri Adik Pangeran Antarsari diambil istri Jadikan istri Nama adiknya itu Ratu Salmiah Ratu Salmah Ini adiknya Pangeran Antarsari Dijadikan istri Sultan Muda Banjar Sultan Muda Abdul Rahman Disini yang anaknya Rahmatillah Tujuannya itu Pak Perkawinan dinasti Tuhak dengan dinasti Anum ini Rahmatillah Rahmatillah Supaya rahmat Tapi tak disangka-sangka Usia 3 bulan ini Wafat ya Padahal ini calon daripada Putra Makota Rahmatillah ini Putra Makota yang meninggal Harapannya Rahmatillah ini merukunkan perkawinan dinasti Tuhak dan dinasti Anum Harapannya itu menjadi Putra Makota ya Tapi gagal ya Karena Rahmatillah ini meninggal Tetapi harapan itu tidak punah ya Jadi Sultan Muda Abdul Rahman itu Kawin ya Mengambil istrinya Alima ini Mempunyai anak yang namanya Wira Kusumah Ya Harapan Sultan Muda Abdul Rahman itu Mengambilnya Alima Wira Kusumah ini Sebagai mangkuk bumi ini Bisa Merukunkan ya Merukunkan putus Tuhak dengan putus Anum Yaitu Salah satunya Putri Hasiyah ini Mangkuk bumi Wira Kusumah ini Adalah Anak mantu Kerajaan Raja Kusumah Jadi Permasuri Ratunya itu Permasuri Ratunya itu Permasuri Ratunya itu Dari Raja Kusumah itu Dari Raja Kusumah Pulau Laut Permasuri Ratunya itu dari Raja Kusumah Pulau Laut Akhirnya Mengambil lah Untuk Untuk Tuhan ini Untuk Dinasti Tuhak dengan Suhanu Ini sudah punya Permasuri ini Dari Raja Kero Laut Raja Kusumah Akhirnya mengambil istri lah Putri Hasiyah Ya Mengambil Putri Hasiyah Dari Putus Tuhak Tujuannya untuk Merukunkan Merukunkan Karena waktu Adiknya Pangeran Antasari Ratus Ramunyah Ini Ambil jadi istri Sultan Muda Abdurrahman Keturunannya Ramatullah ini Meninggal Meninggal Putra Makota ini Meninggal Jadi Antasari Punya anak Putri Hasiyah Sultan Muda Abdurrahman Punya anak Mangkubum Merukunkan Ini Dua-duanya Saling Dinikahkan Dinikahkan Dikawinkan Putus Anun Dengan Putus Tuhak Dikawinkan Melahirkan Siapa Melahirkan Ratu Serif Abu Bakar Nah Pangeran Serif Abu Bakar Bin Pangeran Serif Umat Bin Said Jain Said Jain Ini juga Pangeran Umat Ini menikahi Ratu Serif Umat Ratu Biduri Siapakah Ratu Biduri Ini Ratu Biduri Ini adalah Adik Dari Pangeran Hidayatullah Hidayatullah Adik Hidayatullah Yang dipeistri oleh Pangeran Serif Umat Yang Melahirkan Tiga Anak Ratu Serif Abu Ratu Serif Kusumah Dan Pangeran Serif Abu Bakar Yang Mengambil Istri Anak Dari Putra Siah Dan Anak Dari Mangkut Bumi Berat Suma Hasil Perkawinan Pangeran Saya Berkawinan Namanya Sarifah Intan Sarifah Intan Ya Nah Pangeran Bumi Berkawinan Ini Mempunyai Anak Enam Pangeran Muhammad Gusti Aydun Jaryah Nadijah Nadijah Dan Dari Nenya Ratna Pangeran Muhammad Gusti Hasyah Gusti Hasyah Terus Ada Terus Ada Gusti Hafsah Hasyah Gusti Hasyah Pangeran Muhammad Dillah Gusti Aydun Jaryah Pangeran Muhammad Ini Anak Wiraku Kusumah Ya Itu Terus Lanjut Di bawahnya Pangeran Muhammad Ini Ada Istri Yang Namanya Sariban Binti Hidayatullah 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 Ya Jadi Pangeran Muhammad Ini Istrinya Ada Tiga Tiga Istri Salah Satunya Istrinya Sariban Ratu Sariban Pang Pangeran Muhammad Dengan Ratu Sariban Binti Hidayatullah Nah Itu Ada Keterunannya Ya Ada Keterunannya Nah Pangeran Muhammad Mempunyai Putra Namanya Pangeran Musa Tapi Pangeran Muhammad Ada Tiga Anaknya Pangeran Isa Dan Pangeran Musa Dan Sebelahnya Pangeran Abdullah Nah Pangeran Isa Ini Ini Melayatkan Adanya Becicah Becicah Sama Kang Babay Kang Babay Pangeran Habakar Bang Abubakar Bang Apatang Babay Ya Kalau yang Abdullah Ini Mang Deden Ya Mang Deden Nah Pangeran Musa Ini Mempunyai Anak Sembilan Ada Watteten Ada 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 Ratu Yuyu Ada Apa Namanya Mang Yahya Ada Bi Is Demang Jajah Terus Ada Ya Oke Itu ya Mungkin Oke Itu ya Mungkin Ya Sedikit Apa Namanya Ya Penamanya Ya Penerusnya Penerusnya Siapa Si Sebelum Wira Kusumah Itu Siapa Mangkuk Buminya Sebelum